Karena kebayang gak sih, kita tuh 270 penduduk, tapi capres kita tuh maksimal cuma bisa 3 atau 4. Sementara tuh kemarin pas aku ke Timor Leste, itu tuh penduduknya cuma 1,4 juta. Tapi capresnya tuh sampai 16, 4 diantaranya perempuan. Perancis baru bikin pemilihan presiden, penduduknya 70 juta, capresnya sampai 12. Kita sebanyak ini pilihan kita hanya dikotakkan pada minim maksimal 3 calon. Itu pun calonnya yang nentuin orang-orang yang sekarang lagi ketemu suraturahmi-suraturahmi yang cuma kita bisa lihat dari depan. Pintunya dikunci, ya mereka omongin gak tau apa, kita betul-betul dipaksa jadi penonton. Dan salah satu sebabnya adalah karena itu ambang batas presiden. Dan kita nanti cuma boneka voting doang. Jadi nanti abis mereka menentukan pilihan mereka, mereka bakal cari cara untuk memenangkan hati kita aja supaya dapet suara kita kan. Jadi yaudah lah emang kita cuma dibolehin untuk ngeliat siapa selfie sama siapa, siapa duduk sama siapa, gimana senyumnya SBI ketika ketemu Surya Palo, gimana Jokowi katanya berantem sama Mega dan Ganjar gak dapet posisi. Akhirnya memang kita cuma bisa secetek-cetek itu membahasnya.